Terima kasih telah menonton Peng Prof. Persinas Asat Jawa Timur menggelar Pasanggiri Persinas Asat se-Jawa Timur pada minggu 27 November 2022. Acara itu dibuka Ketua Pengurus Provinsi atau Peng Prof. Persinas Asat Jawa Timur, Dedil Cahyaha Pianto, di Gedung Serbaguna Pondok Pesantren Pelajar dan Mahasiswa Rodotul Jannah Godanglegi Kabupaten Malang. Perhelatan tersebut untuk melestarikan pencak silat tradisional yang merupakan budaya bangsa Indonesia. Menurut Ketua Peng Prof. Persinas Asat Jawa Timur, perhelatan tersebut dilaksanakan berkala untuk melestarikan seni silat tradisional dan pembinaan atlet silat. Ini adalah ajang daripada para pendekar-pendekar untuk tampil yang terbaik. Kegiatan ini dilaksanakan rutin tiap tahun. Alhamdulillah pada pagi ini berjalan dengan baik. Sementara itu, Persinas Asat Kabupaten Belitar turut berpartisipasi dalam acara tersebut dengan mengirimkan sebanyak 53 peserta. Ketua Persinas Asat Kabupaten Belitar, Suharyadi berharap prestasi atlet Persinas Asat Kabupaten Belitar bisa meningkat dan para pendekar menjadi lebih semangat dalam mengikuti pasang kiri. Alhamdulillah dari Blitar Timur bisa menampilkan golongan kewasa, golongan pembina, dan golongan usia istimewa. Alhamdulillah mendapatkan empat ulangi, Alhamdulillah mendapatkan juara keempat dan juara kedua. Semoga kedepannya bisa wajil lagi dan bisa untuk mengembangkan adik-adik kita supaya tetap semangat dalam melaksanakan pasang kiri ini. Acara yang diadakan rutin setiap tahun ini diikuti oleh 5 ribuan peserta yang diadakan serentak di seluruh zona sejawa timur. Ketua Panitia Zona Malang, Lut Ansori berharap melalui kegiatan ini dapat memberikan manfaat kepada para peserta dari berbagai usia. Dari semua warga masyarakat Indonesia, dari yang usia dewasa sampai dengan usia lansia atau usia manula istimewa, ini pertama kami berharap semua dalam hidup ini bisa menjaga kesehatan, kedua punya kekuatan, keberanian dan melestarikan seni budaya warisan anak moyang kita yaitu seni beladiri pencah silat. Ia menambahkan melalui acara tersebut, ia berharap Persinas Asad bisa berkontribusi dalam pembangunan bangsa dan negara dengan menyiapkan generasi penerus yang profesional religius. Klik like jika menyukai video ini dan subscribe untuk mendapatkan berita terbaru dari LDI TV. Alhamdulillah, Jazakumullahu Khairoh telah menonton! Terima kasih telah menonton!